Intro Halo teman-teman, nama gue Ben Hartsurya Ningrat Gue adalah seorang customizer dan gue seorang graffiti artis dari Jakarta Panyanya yang pertama ya sudah, sejak kapan jadi customizer? Sebenernya kalau untuk fokus, bener-bener fokus gitu ya sebagai customizer itu mungkin sekitar dari start 2009 lah itu mulai fokus yang bener-bener bisnis gitu Tapi kalau mulai custom sepatu dari jaman SMP sih, dari jaman SMP itu sekitar tahun 2005an lah itu udah mulai gambar-gambar sepatu sebenernya Tapi untuk serius banget sebenernya bukan 2009 sih, untuk serius banget ke bisnis itu sebenernya 2013 2009 itu udah mulai custom tapi sepatu masih temen-temen aja Oke, terus alasan terjun ke dunia customizer itu karena apa? Terus objek pertama kali yang di custom ini apa? Pertama kali custom itu di sepatu basket milik gue pribadi Itu sebenernya ada cerita lucunya, bukan cerita lucu, cerita burunya gini Jadi dulu tuh temen-temen basket gue tuh sepatunya keren-keren Gue gak mampu lah untuk beli itu Jadi gimana caranya gue bikin sepatu yang keren tapi dengan gaya gue sendiri lah, istilahnya dengan cara gue sendiri Akhirnya gue gambarlah sepatu gue dengan ada nama gue waktu itu Jadi pertama kali gue ngegambar sepatu gue pake ballpoint Jadi gue gambar, akhirnya temen-temen pada nanya, eh keren juga sepatu lu segala macam Jadi awalnya dari sepatu adidas warna putih waktu itu gue liat, tipenya gue lupa karena sepatu basket Udah lama bala jaman dari SMP Terus kenapa gue fokus menjadi customizer Karena dari dulu gue selalu setiap gue melakukan apapun Ya kalo bisa udah turjun, turjun sekalian Kalo udah nyelem ya nyelem sekalian gitu kan Tapi sebelum gue menjadi customizer Yang bener-bener kerjaan gue disini gitu Dulu gue juga main skate, gue juga main BMX, gue juga nge-base segala macam Tapi pada akhirnya gue harus memilih salah satu yang harus gue seriusin banget kayak gitu Terus tantangan di dunia customizer itu apa aja? Sebenernya tantangannya banyak sih Dulu awal-awal tuh justru tantangannya munculnya ketika awal-awal kayak Dulu gue gambar biasa di sepatu canvas Ternyata ketemu sepatu yang berbahan kulit, wah catnya ternyata beda Itu menjadi tantangan cat tersendiri kan Terus lagi nanti ketemu lagi materialnya apa lagi ternyata beda lagi bahannya gitu kan Terus ada lagi yang orang minta digambarin di solnya ternyata catnya harus beda lagi Itu tantangan salah satunya Terus untuk tantangan lain misalnya kayak Tipe-tipe sepatu itu juga berpengaruh Kan sepatunya ini terus banyak banget panelnya banyak banget layernya Wah itu beda-beda lagi Jadi lebih ke media sama material sebahan sih gitu Jadi itu menjadi tantangan sendiri Tapi kalau misalnya untuk kita berbicara di luar sepatu Bahwa itu tantangannya udah lebih luas lagi gitu Lebih luas sepatu ya? Betul Oke Nah ini ada pertanyaan nih Pencapaian terbesar Mas Aben itu selama di customizer Salah satu pencapaian yang paling terbesarnya Alhamdulillah adalah Hasil karya kita Dan teman-teman bisa dipakai sama Bapak Presiden Itu salah satu bentuk pencapaian yang Alhamdulillah menjadi berkah kita sampai saat ini Terus kalau untuk pencapaian yang lain mungkin Ya banyak lah maksudnya kita jadi lebih dikenal sama orang Terus banyak banget corporate yang ngajik kita untuk kerjasama segala macem Itu menjadi berkah buat kita juga dan buat teman-teman sih gitu Jadi salah satu pencapaian terbaik Alhamdulillahnya jacket kita bisa dipakai Bapak Jokowi Dan kita dikenal banyak masyarakat gitu Oke Terus Bagaimana sih cara Mas Aben atau Never2Labs itu mendapatkan ide desain untuk customnya Oke jadi kalau untuk desain dimana kita bisa mendapatkan ide-idenya Biasanya lebih gini sih Karena selalu tuh Komunikasi sama customer itu bener-bener Ya bisa dibilang inting banget Karena kayak misalnya kalau ada customer kita Lu maunya apa, sukanya apa Kadang kita bicarain dulu Terus kita juga kadang membaca dari Instagram si customer kita kita lihat Oh ternyata dia sukanya ini segala macem Nah kadang kita propose demikian gitu Kadang ada beberapa customer juga yang kayak Belum tentu kita udah membaca Instagramnya atau segala macem Dia suka Ada yang emang ternyata Wah saya maunya kayak gini segala macem Tapi kadang Ada customer yang kita dengan cuma membaca dengan Instagram Atau dia cuma ngobrol sedikit Setelah kita propose secara visual Ternyata Wah keren banget nih Mas kok bisa tahu sih kayak gini-gini segala macem Jadi idenya sebenarnya datangnya kayak Ya kita ngecek-ngecek pribadi si customer kita Seperti apa segala macem Terus ya kadang kita kalau misalnya kita gak tahu juga kita tanya Kira-kira maunya arah desainnya seperti apa Kemana Terus biasanya juga Kita selalu minta Reference gitu Kira-kira customer kita tuh sukanya yang seperti apa Kita minta contohin dulu mereka untuk kirim yang kira-kira yang mereka suka seperti apa Ya gitu sih Jadi akan lebih ketemu konsepnya Kita arahnya kemana gitu Oh Masya Oke oke Nah ini pertanyaannya Selanjutnya Masya Ya Pertama kali tahu KSJ itu dari mana? Bisa ceritain aja Sebenernya sih waktu itu kayak gue tuh lagi semisem browsing cari gini Ini Gue kan ya pake salah satu brand dari luar Dan itu harganya lumayan mahal pada saat itu kan Jadi kayak Terus stocknya itu pun untuk dicari Ya agak susah lah gitu kan Akhirnya gue juga dari dulu tuh mencoba untuk Nyari-nyari kayak online atau segala macem Di Indonesia ada gak sih sebenernya kayak gitu kan Terus nyari-nyari lah temen gue ada ngasih bau lah kayak Ini ada beng gini-gini di Jogja Ada namanya KSJ segala macem Nah cuma pada saat itu kayak gue Oh yaudah deh nanti gue cek Berkesempatan mungkin sekitar beberapa bulan lalu kan Ketemu sama Ajis Eh mungkin udah Ya udah lama juga lah ketemu sama Ketemu sama Ya Ajis lah sama kontaknya Ajis Segala macem akhirnya Bisa kenalan Oh ternyata ada gitu loh Ternyata ada nih dari Jogja segala macem Akhirnya Kita cobain lah gitu Jadi temen gue waktu itu ngasih tau Dia bilang dia pernah sempet beli Tapi pada saat dia ngasih tau ke gue jaman itu Itu gue Nah istilahnya gue kayak Nggak ngeh lah gitu Ternyata chat ini udah pernah dikasih gue sebelumnya Dan gue ngeh Sampai akhirnya Ya gue nyobainya sendiri lah Bila pas nyobainya sendiri Ternyata Wah ternyata ada loh chat kayak gini di Indonesia Jadi awalnya Dari temen gue sih dikasih tau Dari temen Oke Terus review singkatnya tentang KSJ Terutama KSJ LATER SPREG Oke jadi kalo Mungkin gue sebenernya udah Udah nge-review KSJ Udah beberapa kali ya Dari mungkin yang sempet Ibarat KSJ Yang pertama kali Sampai akhirnya ada KSJ Yang terbarunya lah gitu Jadi kalo dari yang Pertamanya mungkin pada saat itu gue bilang sama Sama Ajis Ada beberapa cat yang terlalu kental Gue bilang Terus tetapi ada beberapa cat juga yang warnanya masih belum terlalu cover gitu Tapi akhirnya setelah gue review kedua Alhamdulillah nya review gue dari yang pertama semuanya Diperbaiki di review yang kedua Akhirnya di review kedua gue bisa Bisa dapetin apa yang gue inginin sih Walaupun mungkin Dalam beberapa cat emang gue ngerti Karena cover warna itu emang sulit kan Khususnya di beberapa warna Khususnya di warna kuning Ujung Biasanya warnanya lebih tipis Tapi itu bisa di toleransi Karena cat-cat Dari brand warna pun Biasanya untuk warna kuning itu emang covernya susah Jadi menurut gue sih gue sangat puas Buas Buas dan Dan sampai sekarang kita juga tetap pakai gitu Iya Siap Terus Menurut Mas Abeng Itu perkembangan dunia custom di Indonesia itu bagaimana? Perkembangannya udah menjadi gini Kalau gue lihat secara pribadi ya Dunia customizing di Indonesia itu udah mulai menjadi industri Tadinya kan gini Custom itu masih dalam Dalam trend lah gitu segala macem Perakunya masih kayak Sana sini masih temen-temen semua Tapi kayak sekarang gue udah melihatnya Udah mau menjadi arah industri Orang udah mulai butuh untuk akan hal itu Orang kalau mau personalize dirinya Udah bukan lagi dari Baju doang atau segala macem Tapi sepatu udah bisa menjadi personalize diri Kayak Kadang sepatu lu udah ngecerminin diri lu siapa? Lu pakai sepatu basket Ada gambarnya apa udah mencermin lu siapa? Udah lebih luas ya Udah lebih luas dan pelakunya udah lebih banyak Dan udah gitu sekarang Untuk Rata-rata customizer udah mulai bisa Meningkatkan value nya Yang dulunya kayak Custom disana gue masih ngecek segala macem Harganya kayak Lu berapa custom disana? Oh gue sih terserah banget Sekarang mereka udah mulai Udah mulai Apa ya? Udah mulai menghargai mereka juga sendiri gitu Karena Untuk customizer ini Udah bukan lagi sesuatu hal yang cuma Bisa dibilang Lu gambarin orang Terus digambar Maksudnya dibayar berapa aja lu terima Tapi Lu udah belum bisa menghargai karya lu sendiri Value lu udah mulai naik sekarang gitu Jadi Untuk dunia customizing Indonesia sih Udah lebih Udah lebih bagus sekarang Dan udah lebih baik Dan pelakunya semua Banyak Dan yang bertahan sampai saat ini Semuanya punya kualitas sangat baik Oke Nah Masih kan di Anniversary KSJ Kita Apa ya Memesan Haria Air Force One Nah Disitu kan Apa sih Gambar yang Ingin disampaikan Dari Mas Arving dan Everto Labis Di karya Tersebut Oke Jadi Ini adalah Karya yang gue buat Untuk Infrastrik ISJ Sebenernya ini belum jadi sih Ini belum jadi Tapi Ya ini udah 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 bisa terlihat lah kurang lebih objeknya Tapi Sebenernya konsepnya adalah Karena kan gue dulu Dari awal ketemu Ajis Selalu bilang Jogja Selalu bilang banget Kayak gitu kan Terus kayak Yaudah kenapa enggak Di design yang ini gue bikin Ya emang temanya konsepnya Ya Jogja lah gitu Dan Maksudnya Mewakili Jogja itu Memiliki banyak banget budaya kan Jadi Disini ada batik Ada wayang segala macem Jadi gue buat itu Dan disini ada tagline nya KSJ sendiri Everyone can be an artist Terus juga nanti Di beberapa panel putih yang kosong ini Gue akan Mengecat warna-warna dari KSJ gitu Jadi Ada beberapa warna dari KSJ Semuanya disini Jadi biar teman-teman Semuanya tau kalo KSJ tuh banyak banget warnanya Soalnya juga Kenapa Gambar disini yang lebih Lebih colorful Gue bukan ambil dari warna aslinya Gitu sih Siap Oke Tentang Membuat karya Air force Tanjab Jaya Oke Sebenernya detailnya banyak Terus ya pasti Karena gue ini Ngebuat objek yang Harus terlihat jelas gitu Kayak Ini kan gue yang membuat candi Itu orang juga harus bisa tau kalo itu candi Jadi gak cuma gue sekedar kayak Bikin Panel-panel warna doang Tapi harus tetap terlihat objeknya jelas Tulisan juga pasti harus jelas Terus Batik ini susah Mungkin terlihatnya gampang Tapi untuk bikin batik itu Sebenernya susah Segala macem sih Jadi Sebenernya kesusahannya Lebih kayak Memadukan ini semua Menjadi satu kesatuan sih Itu susahnya disini Nah disini ada pertanyaan dari Followers KSJ juga kan mas ya Nah disini tuh Dari Ad gamma liar Pernah kepikiran gak sih Bikin custom yang berbau batik Sebenernya Kalau untuk batik Kita udah pernah bikin Beberapa Untuk yang decon-recon Segala macem Yang bokar-bokar sepatu itu Kita udah bikin yang seri batik Kita kolaborasi dengan Salah satu toko batik Ternama di Indonesia Kita bikin Akhirnya jadilah Jadi Kalau untuk inspirasi batik Sebenernya udah banyak bikin Kita bikin batik Dari dulu bikin painting Segala macem Sampai akhirnya kayak Kenapa kita gak langsung pakai batik Batik Batiknya aja langsung di sepatu Jadi Kita udah bikin sih Oke siap Mungkin nanti bisa di preview juga Iya Terus selanjutnya dari Adakbariska Bang Bagi tutorial decon-recon dong Please Oke Bisa cek youtube kita Karena di beberapa youtube kita Memang udah ada video-video decon-recon Tapi mungkin Kalau mau lebih detail Karena kadang juga kita Terbatas sama waktu Segala macem Jadi mungkin Kalau misalnya penglihat prosesnya Mampir aja Gak apa-apa Gak apa-apa Boleh Terus nih Dari followers terakhir nih Cuma tiga aja ya Adlogat Baga TMIZ Bang pernah mengalami kegagalan gak sih bang Terus cara menyikapi kegagalannya gimana Jadi kalau untuk urusan kegagalan itu Udah menjadi teman baik gue sebenernya Kayak Kegagalan itu gue udah sering Dari dulu Sampai saat ini Jadi mungkin banyak temen-temen yang Nganggapnya selalu Silahnya nih karir dari Gue pribadi khususnya Sampai bisa mempunyai level dari sekarang Itu kayak aman-aman Sebenernya Banyak banget proses yang dilalui Kayak Gue merelakan salah satu brand gue yang udah lumayan cukup besar saat itu adalah Sepatu Dua Tiga Yang mungkin temen-temen Yang nonton Tau mungkin Sepatu Dua Tiga tuh Apa dan Sebenernya itu gue juga Tapi Disitulah proses pembelajaran gue Dimana dulu Sepatu Dua Tiga udah memiliki banyak followers Udah banyak banget customer yang nge-custom di kita Tapi Dari sisi manajemennya gue sangat buruk pada saat itu Jadi Karena gue semua ngurus sendiri Gue juga gambar sendiri Jadi Awal-awal terus gue juga Akhirnya minta bantuin sama temen-temen Tapi tetep handle customer gue juga sendiri Segala macem Sampai akhirnya itu kadang Gue juga yang harus ngirim barang Nah disitulah Terjadi Banyak tumpuk-tumpuk tindih Kayak kerjaan gue yang harus nge-kerjaan ini Akhirnya gue harus ngerjain ini Jadi waktu tuh bener-bener Sangat sempit pada saat itu Jadi Akhirnya gue mengalami kayak dimana Orderan banyak tapi gak ada yang ngerjain lah segala macem Banyak komplain segala macem Ya udah akhirnya Gue perbaiki semua komplain itu dalam beberapa bulan Dan gue coba untuk serahin sepatulnya tiga pada saat itu ke Anggola Untuk tolong handle Karena gue udah bener-bener gak kuat Jadi disitulah fase gue gagal Dimana akhirnya Ya gue ketemu Sama mas Audi Akhirnya bikin Bikin brand baru lah Berkesempatan bikin brand baru Dan alhamdulillah ternyata Gue ketemu orang yang pas Yang orang bisa ngurus manajemennya Dan gue ngurus dari segi artnya Dan ternyata itu yang harus gue lapin dari dulu sebenernya Dan alhamdulillah gue bisa lakukan itu Pada saat sekarang Dimana berklavish Gitu Jadi Menyikapi ke negaranya? Jadi sebenernya lo gak usah tak gagal Karena gagal itu Menurut gue adalah sebuah Proses menuju keberhasilan Jadi kalo lo Ngerasa Dalam melakukan sesuatu Lu harus Jalan yang mulus aja Menurut gue sih Gak bisa gitu Karena dalam melakukan Apapun dalam membuat usaha Kegagalan itu Menjadi salah satu Bentuk wajib Menurut gue Jadi kayak Gak mungkin lo dalam berbisnis segala macem Gak ngalamin kegagalan itu gak mungkin Jadi kayak Gagalan itu menurut gue Salah satu proses menuju ke berhasilan Jadi Kalo lo mau berhasil nih Lo pasti akan melewati masa-masa kegagalan itu Jadi Lakuinnya terus Kalo emang lo dari awal udah Mau berenang Berang sekalian Nyelam-nyelam sekalian Kedalam Apapun yang lo suka Dalam berbisnis Yang lo jalanin Terus Rencana ke depan Rencana ke depan Rencana ke depan Rencana ke depannya sebenernya Gue mau bikin Never to Lewis ini Menjadi lebih besar lagi Dan mungkin Orang-orang nanti Kenalnya Never to Lewis Bukan sebagai Cuma customer aja Jadi gue lebih bikin ini Sebagai wadah Jadi teman-teman kreatif Semua dari Industri manapun Gue sebenernya pengen kumpulin disini Karena kalo dari segi Untuk pekerjaan kita sekarang aja Gak cuma gambar sepatu Gambar dopet Tapi kita juga kadang Ngerjain motor Kadang kita ada tawaran untuk Ngerjain mobil Kadang juga kita Untuk tawaran untuk Ngerjain Di gedung Restoran Jadi gue bikin ini Menjadi sebuah industri Gue mau ngumpulin Semua teman-teman Seniman disini Jadi Never to Lewis itu Mengetahkan menjadi Sebuah wadah Untuk orang-orang kreatif Oke Nah ini mas ya Saran atau tips Untuk teman-teman Yang pengen Terjun Di dunia customer Jadi sebenernya Kalo mungkin Sedikit saran Sama tips sih Kalo mau mulai usaha Jangan takut Dan lu jangan pernah Jangan pernah mikirin Untung dululah gitu Karena Dalam bermisi itu Bukan Bukan cuman intinya Bukan mandalam Dikata cuan Atau cari duit Tapi Pengalaman pribadi lu Dan skill yang lu Asah disitu Tuga menjadi salah satu Tujuan utama lu Karena Dalam Dalam dunia seni ini Gini kan Jadi kayak Set lu ngerasa lu udah jago Sebenernya masih banyak lagi Yang jago di atas lu Jadi kayak Lu harus Harus jalanin itu Terus lulus Dan jangan pernah mikirin Untuk orientasi lu Jangan cuman dalam Hal uang aja Jadi Lakuin dulu Kalo emang lu udah Bener-bener fokus dalam Bisnis ini udah Turjun-turjun sekalian Jadi Jangan pernah mikirin Nanti kalo gua rugi Segala maksudnya gimana Atau kalo gua gagal gimana Jadi Tadi gua balik lagi gua bilang Gagalan itu Menjadi sebuah proses Menuju ke berhasilan Jadi Lakuin aja Dan jangan pernah takut gagal Jadi Jangan pernah takut gagal Jangan pernah takut mencoba Karena Sebenernya dari kita kecil pun Dari kita lahir Semua orang itu udah terakhir Menjadi artis Jadi So untuk melakukan hal ini Jangan pernah ragu Jangan pernah Takut segala macam Karena Everyone can be a artist